Jadi adik kita ini Melisa Sidabutar meninggalkan 3 tahun yang lalu Tepatnya tanggal 8 Desember 2020 Kemarin hari Senin tepatnya Melisa Sidabutar menyusul kakaknya Dan akan dimakamkan di TPU Sandiago Hills Keluarga lagi menunggu di rumah duka Karolus Dan kami keluarga disini yang mengawal pembongkaran jenazah Melisa Sidabutar Yang akan kita pindahkan ke TPU Sandiago Hills Jadi bersebelahan antara kakak dan adik Karena mereka akan kembar Mungkin alasan pemindahannya sendiri Maksud dari melisa sendiri Apakah memang dari pihak keluarga yang meminta atau seperti apa? Iya pihak keluarga Karena kan supaya gak susah kan untuk ketika jiarah Jadi sekalian dan mungkin disana juga lebih rapi dan bagus Berarti ini memang kesan maksudnya bukan dari Pemintaan Melisa atau Melisa sendiri Karena kan Melisa sama Melisa meninggalkannya Mendadak gitu kan Gak mungkin minta seperti itu Keluarganya, mama, papanya Yang mempunyai inisiatif untuk memindahkan mereka Nanti setelah ini bakal dibawa ke Karolus lagi atau langsung? Langsung ke Sandiago Mereka yang dari TPU Dari rumah duka Karolus langsung ke Sandiago Kita nanti ke Sandiago Berarti nanti akan sama-sama dimakamkan satu prosesi disana? Iya Berdampingan ya Berdampingan Akan ada dua-dua juga Dua liang mahat gitu ya Dua liang Kita kan Kristen biasanya puji-pujian Doa Baru masukkan peti matinya ke dalam Itu biasanya Bu tadi kan bisa dilihat sebelum pembongkaran juga ada doa-doa sendiri gitu Mungkin bisa dijelaskan gak sih Apakah memang itu salah satu dari tradisi atau maksudnya penemang? Kita kan dalam segala kegiatan harus berdoa Meminta sama Tuhan Supaya kegiatan pembongkaran ini Diringi, dilancarkan sama Tuhan Apalagi kan ini yang sudah kita kuburkan ketika kita gali Kan kita harus tetap minta sama Tuhan Biar Tuhan yang lancarkan kegiatan pembongkaran jenasa adik kita ini Bu, tapi kondisi dari keluarga Melisa gitu terutama ibunya gitu Ibu Melita dan Melisa itu seperti apa sih Bu? Pasti sedih dong Apalagi ini kan anak perempuannya yang kembar dua Dipanggil dalam jangka waktu berdekatan lah ya Tiga tahun ya pasti sedih Mana ada orang tua yang tidak akan sedih atau menangis gitu Tapi inang muda Saya manggilnya inang muda Itu kuat kok Karena sering ke gereja Jadi kuat Sebelumnya memang ada riwayat sakit kah ya? Seperti apa sih Bu? Enggak sih ya mungkin Ya tetap kendak Tuhan lah ya Walaupun kita sehat Kalau kendak Tuhan sudah waktunya dipanggil Ya dipanggil gitu kan Ya namanya manusia mungkin lelah Ya kita ada sakitnya Tapi tetap Tuhan yang menentukan Orang tuanya membawa ke rumah sakit yang terbaik kok Iya Ya